Hai hai teman-teman pecinta timnas dimanapun kalian berada selamat datang di channel Garuda Sportivo tempat dimana kalian bisa dapetin info seputar tim nasional Indonesia setiap hari Jangan lupa subscribe dan silahkan dislike aja jika kalian tak suka dengan pembahasan kami Jangan lupa subscribe dan subscribe ya Filipina prediksi tim nasi Indonesia akan bermain terbuka pelatiha anggap ini keuntungan dan yakin bisa menang Halo Sobat Bola pertarungan sengit memasuki babak kedua saat Filipina bersiap menghadapi tim nasi Indonesia dalam lagai kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial pada selasa 21 November Setelah kedua tim merasakan kegalahan pada pertandingan perdana mereka kini berharap meraih hasil positif untuk memperbaiki posisi di grup F Tim nasi Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari Irak dalam laga tandang Sementara Filipina harus menyerah 0-2 di kandang sendiri saat berhadapan dengan Vietnam Dengan tekanan untuk memperbaiki performa, keduanya siap memberikan pertunjukan terbaik pada laga krusial ini Filipina yang memiliki catatan kurang memuaskan dalam delapan pertemuan terakhir dengan Indonesia berusaha menekaskan optimisme Pelatih Filipina Hans Michael Weiss percaya bahwa timnya mampu meraih kemenangan melawan Indonesia Weiss juga menyoroti perbedaan gaya permainan antara Indonesia dan Vietnam Menurutnya Indonesia cenderung bermain lebih terbuka, memberikan peluang bagi Filipina untuk menerapkan taktik yang efektif Saat ini Filipina menduduki peringkat ketiga dalam kelas main grup F berada di bawah Irak dan Vietnam Sementara itu tim nasi Indonesia berada di posisi curu kunci setelah kekalahan telak dari Irak Meskipun demikian, kedua tim akan berusaha keras untuk meraih kemenangan yang bisa mengubah nasi mereka dalam kualifikasi ini Di sisi lain, tim nasi Indonesia melaksanakan latihan perdananya setibanya di Filipina Skuad asuan Sinteyong sampai di Filipina pada Sabtu 18 November lalu Sinteyong, pelatih tim nasi Indonesia mengatakan, meskipun para pemain tim nasi Indonesia lelah Akan tetapi dia akan mempersiapkan tim nasi Indonesia lebih baik lagi Setelah laga melawan Irak, kita pindah ke negara Filipina, seharian berada di jalan Jadi keadaan pemain lelah dan letih Tetapi saya akan mempersiapkan skuad dengan baik, ucap Sinteyong Setelah menolong kekalahan saat bertanding dengan Irak Pelatih tim nasi Indonesia tersebut memompat semangat pemain-pemain Indonesia untuk dapat lebih baik lagi Serta tidak mengulangi kesalahan yang telah dibuat saat melawan Irak ketika nanti melawan Filipina Yang namanya sepak bola bisa kalah dan bisa juga menang Tapi memang banyak faktor yang membuat kita susah Maka dari itu saya mengingatkan ke para pemain Indonesia supaya tidak melakukan kesalahan Tutur Sinteyong Sebagai persiapan, setibanya di Filipina Sinteyong ingin pemain-pemainnya langsung dapat beradaptasi Dari cuaca, lingkungan, sampai kondisi dan situasi lapangan Stadion Rizal Memorial Pelatih tim nasi Indonesia tersebut melihat terdapat peluang saat nanti tim nasi Indonesia berhadapan dengan Filipina Serta Sinteyong mengungkapkan akan mempersiapkan skuad dengan baik Melawan Filipina, Sinteyong kembali harus memutar otak Pasalnya, Dimas Derajat mendapatkan cedera yang cukup serius Hal ini terlihat dari kondisi Dimas yang cukup memprihatinkan Sambil menggunakan kursi roda, penyerang Persikabu 1973 ini didampingi petugas saat tiba di bandara Dia juga membawa alat bantu jalan pada momen tersebut Dimas Derajat mendapatkan cedera saat melawan Irak pada Kamis lalu Dia bahkan diganti saat babak pertama belum berakhir Sambil menahan sakit saat keluar lapangan, Dimas digantikan oleh Rafael Serwik pada menit ke-38 Sambil menahan sakit saat keluar lapangan, Dimas Derajat mendapatkan kursi roda, penyerang Persikabu Update proses naturalisasi tim nasi Indonesia PSSI terjetkan 10 Desember tuntas Halo Sobat Bola Ketung PSSI Erick Tohir bicara tentang proses naturalisasi calon pemain tim nasi Indonesia Seperti diketahui, saat ini ada 5 pemain yang dalam proses menjadi WNI Mereka adalah Justin Habner, J.I. Zes, Nathan Chuaon, dan Ragnar Orat Mahun Untuk Ragnar, proses naturalisasi baru diajukan karena dia jadi nama terakhir yang diumumkan PSSI Erick Tohir menjelaskan untuk Justin Habner saat ini berkasnya sudah berada di Presiden Jokowi Hal ini karena nama Justin sudah mulai menjalani pemindahan keluarga negaraan bersama Rafael Serwik dan Ivar Jenner Namun proses tersebut sempat terhenti Hanya Serwik dan Ivar yang sudah selesai melewati semua tahapan Di prediksi, pemain Wolverhampton Wanderers U-20 tersebut tidak membutuhkan waktu lama untuk menjadi WNI Dia tinggal melewati sumpah WNI dan selanjutnya dilakukan pemindahan federasi Erick Tohir menambahkan bahwa untuk Nathan dan J.I. Zes sudah mulai diproses Berkas mereka sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM Proses yang dilewati dua nama tersebut pun akan cukup panjang untuk mendapatkan paspor Indonesia Erick menegaskan bahwa semua proses naturalisasi akan segera dikebut Termasuk untuk Ragnar yang baru memulai proses naturalisasi PSSI menarjetkan pada 10 Desember nanti mereka bisa tersedia untuk membela tim nasi Indonesia Pasalnya, skuad Garuda akan tampil di Piala Asia 2023 yang dilaksanakan pada bulan Januari mendatang Pada bulan Desember, mereka akan menjalani pemusatan latihan agar Sinteyong bisa mematangkan persiapan timnya Ya, mudah-mudahan tarja 10 Desember kita bisa kejar gitu Ragnar Orat Mangun juga kita coba dorong, kata Erick Tohir Di sisi lain, kisah unik Ragnar Orat Mangun calon pemain naturalisasi tim nasi Indonesia Yang ternyata pernah main film akan diulas kali ini Sosok pemain keturunan Belanda Maluku ini memang tengah diperbincangkan Hal tersebut berkaitan dengan kabar dirinya yang akan dinaturalisasi oleh PSSI Seperti diketahui, nama Ragnar sempat muncul di beberapa akun media sosial yang membahas mengenai pemain keturunan Terlepas dari isu akan dinaturalisasi Terlepas dari isu akan dinaturalisasi, Ragnar Orat Mangun rupanya memiliki kisah unik yakni pernah main film saat masih kecil Dilansir dari berbagai sumber, pemain Fortuna Sittard ini pernah menjadi cameo dalam film yang menceritakan kejadian nyata mengenai pembacakan kereta api di Belanda Pemain keturunan Indonesia, Ragnar Orat Mangun akan segera menjalani proses naturalisasi Dia menjadi pemain selanjutnya yang akan menjadi bagian timnas Indonesia Melihat pengalamannya, Ragnar berpotensi jadi andalan Skot Garuda di turnamen selanjutnya Hal tersebut bukan tanpa alasan Pemain yang saat ini membela Fortuna Sittard ini saat ini bermain di Liga Belanda Menariknya, pemain berusia 25 tahun tersebut bisa bertugas di beberapa posisi Yakni menjadi winger kiri, kelandang tengah dan menjadi penyerang Ketum PSSI Eric Thohir menjelaskan bahwa Ragnar Orat Mangun siap menjalani proses menjadi WNI Dia akan sangat bermanfaat bagi Skot Garuda karena bisa bermain di beberapa posisi berbeda Bahkan dia bisa dimanfaatkan menjadi second striker saat dibutuhkan oleh Sinte Hong Datangnya Ragnar akan semakin menambah kekuatan tim nasi Indonesia Masih berusia muda, pemain tersebut masih bisa berkembang dan jadi sosok penting di Skot Garuda Selain itu, dia akan bersama dengan Jay Izes, Shane Patinama dan Sandy Wals Yang sama-sama satu angkatan dan berpengalaman di Eropa Eric menilai bahwa tidak hanya tim nasi senior, pemain generasi Justin Hapner, Rafael Sruik dan Ivar Jenner pun akan jadi sosok masa depan Skot Garuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!